Intro Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane menyebutkan proyek normalisasi sungai di Jakarta terbentur kendala pembebasan lahan. Tidak dilanjutkannya proyek normalisasi sungai pada tahun ini menyebabkan setidaknya 129 kelurahan di Jakarta berpotensi banjir. Warga Jakarta harus mewaspadai ancaman banjir. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane memprediksi sedikitnya 129 kelurahan di Jakarta berpotensi banjir. Titik-titik ini menjadi rawan banjir akibat proyek normalisasi sungai yang tidak dilanjutkan. Proyek normalisasi berlangsung sejak 2013 hingga 2017. Proyek ini berhenti karena terbentur sulitnya pembebasan lahan. Sampai dengan saat ini itu terus berjalan sebetulnya pembebasan lahan. Cuman ya progres sudah ada, cuman kami kan masih menunggu hasil pembebasan lahan yang cukup signifikan. Karena masih 17 kilo lagi yang belum kita kerjakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan antisipasi jangka pendek dengan melakukan penerukan sungai sepanjang 29 km. Sementara, proses negosiasi untuk merelokasi warga yang tinggal di pantaran sungai terus dilakukan. Namun, belum membuahkan titik temu. Normalisasi sungai di Jakarta baru mencapai 48 persen dari target 33 km baru terrealisasi 16 km. Sungai Ciliwung di kawasan Kampung Pulo ini menjadi contoh normalisasi yang telah berhasil dilakukan dan dengan lebar 30 hingga 35 meter. Dengan normalisasi sungai di kawasan Kampung Pulo Jati Negara ini, maka pengurukan dapat dilakukan dengan mudah. Sementara, di bantaran sungai yang belum dinormalisasi, ancaman banjir pun menghantui. Dan perbedaan yang signifikan ditunjukkan di kawasan Bukit Duri, di mana tidak dilakukan normalisasi di kawasan ini. Bisa dilihat sungai tidak lebih lebarnya dari 2 meter, kemudian sangat dekat dengan permukiman warga yang tentu saja ini bersifat liar dan sulit sekali untuk melakukan pembebasan lahan di kawasan ini. Tentunya ini sangat berpotensi untuk terjadi titik-titik banjir di Jakarta. Balai besar wilayah sungai Ciliwung Cisadane mengimbau warga turut mendukung upaya mencegah banjir. Sungai yang telah dinormalisasi akan dinaturalisasi, yaitu dikembalikan ke kondisi alamiahnya dan ditanami pepohonan. Roni Satria, Jakarta Demikian CNN Indonesia Update kali ini, program CNN Indonesia Prime News masih akan kembali setelah judah berikut ini. Terima kasih telah menonton!